13 calon jemaah haji asal Kabupaten Mamuju terancam gagal berangkat ke Tanah Suci. Hal itu disebabkan mereka belum melakukan vaksin meningitis. Vaksin ini penting untuk merangsang sistem imun tubuh. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju, Kudus mengatakan 13 calon jemaah haji tersebut harus melakukan vaksin. Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan semua calon jemaah haji asal Mamuju mau melakukan vaksin. Kata dia, rata-rata mereka yang tidak mau karena takut. Selain vaksin meningitis, calon jemaah haji juga mendapatkan vaksin COVID-19. Kudus mengungkapkan, semua calon jemaah haji asal Mamuju telah mendapatkan vaksin COVID-19. Sebagai informasi, total calon jemaah haji asal Mamuju yang akan berangkat ke Tanah Suci sebanyak 271. Mereka telah menyelesaikan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan. Mereka nantinya melakukan praktek haji pada Selasa, 7 Mei 2024, besok sebagai pertanda semua persiapan sudah dilaksanakan. Calon jemaah haji asal Mamuju akan berangkat ke Asrama Haji Sudiang Makassar pada Jumat, 17 Mei 2024, pekan depan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.